Halo apa kabar pertambah Indonesia dimanapun Anda berada Jumpa kembali bersama Cerita Wawan Di video kali ini saya akan membahas karena banyak sekali request dari kawan-kawan pertambah Udang Panami di Indonesia Apa sih penyebab air pekat dan bagaimana cara mengatasinya Agar tidak gagal paham seperti biasa tonton video saya sampai habis Dan jangan lupa apabila konten saya bagi Anda bermanfaat di like komen serta subscribe Pada dasarnya berbudidaya udang adalah menjaga kualitas air tambah Kualitas air tambah yang baik adalah berada di kecerahan 35 sampai dengan 40 cm Nah banyak sekali kendala dari berbudidaya udang adalah sulitnya menjaga kecerahan air Karena banyak sekali petambah yang tidak paham apa penyebab utama air menjadi pekat Baiklah pertambah Indonesia dimanapun Anda berada Sebelum saya lanjutkan apa sih penyebab air menjadi pekat dan bagaimana cara mengatasinya Kawan-kawan dalam rangka saya membuat channel ini adalah saya berbagi pengalaman saya secara pribadi Jadi saya tidak mengutip dari kutipan beberapa ahli atau praktisi tambah lainnya Jadi apabila terdapat SOP dan kata-kata saya yang menyimpang daripada umumnya Itu semua faktor memang yang saya bagikan adalah pengalaman pribadi saya Tidak saya ambil dari beberapa pengalaman praktisi-praktisi atau ahli-ahli perikanan budidaya Dan apabila menurut Anda pengalaman yang saya bagikan ini cukup bermanfaat Silakan Anda ikuti tetapi apabila tidak bermanfaat dan tidak masuk akal silakan Anda tonton saja Menurut pengalaman saya air cepat pekat karena diakibatkan Faktor pertama adalah kekurangan oksigen yang terlarut pada air kolam budidaya Ini sering sekali saya jumpai karena kekurangan oksigen dapat menyebabkan Udang tidak nafsu makan, air cepat pekat dan bakteri kurang bekerja dengan baik Faktor yang kedua adalah memasukkan air pada siang hari Yaitu pada pagi jam 7 sampai dengan jam 3 sore dapat mengakibatkan air kita menjadi pekat Faktor lainnya yang menyebabkan air menjadi pekat adalah Dari pakan udang, jumlah pakan yang sifatnya kita berikan setiap hari menjadi rutinitas Dapat menyebabkan kepekatan air Dan bagaimana cara mengatasinya agar air kita stabil di kecerahan 30 sampai 40 cm Kita simak video saya selanjutnya Baiklah pertama Indonesia Untuk menjaga kualitas air tambak kita Agar selalu di kecerahan 30 sampai 40 cm Dan mengatasi air pekat adalah Yang sering saya lakukan Saya akan membuang air kolam atau air budidaya Tiga hari satu kali Densitasnya paling banyak 5 cm Saya akan buang pada siang hari Boleh dilakukan pagi hari ataupun sore hari Bebas waktunya pun terserah Anda Tetapi selama 3 hari sekali Saya akan buang air sebanyak 5 cm Setelah air dibuang sebanyak 5 cm Anda wajib menggantinya 5 cm kembali Tetapi saya sarankan Waktu memasukkan air ke dalam kotak atau petak budidaya Itu di jam 5 sore Sampai dengan malam hari Tidak apa-apa Saya tidak pernah memasukkan air yang Pada saat ada udangnya Di bawah jam 4 sore Jadi setelah Anda buang air sebanyak 5 cm Maka wajib Anda lakukan Isi kembali air Sebanyak 5 cm Untuk menggantikan air yang Anda buang tadi Langkah yang kedua ini adalah saponin Yang sudah saya rendam Ini saponin sebanyak 3 kg Untuk 10 liter sampai 15 liter air Berikan saponin sebanyak 5 gayung Ini karena petak tambak saya 1500 Ini saya lakukan pada siang hari Nah seperti ini contohnya Oke karena tadi saya sudah memberikan saponin Ini hanya sekedar contoh Berikan saponin Pada saat pengisian air Jangan lupa kawan-kawan Sebelum Anda Setiap Anda mengganti air Diwajibkan memberikan mineral Nah saat ini saya akan Mengganti mineral yang saya buang tadi Ini sedang saya timbang Sebanyak 1 kg saja Ini saya lakukan apabila Saya memasukkan 3 hari sekali air tambak Ini kita timbang mineralnya 1 kg Setelah itu kita berikan air Bebas mau air tawar Ataupun air asin Pemberian mineral Baiknya diencerkan Diberi air dulu Dan langsung saja Kita Lemparkan di depan pinggir Ini bertujuan bukan untuk mencerahkan air ya Tetapi Setiap kita mengganti air Atau memasukkan air Kita wajib Juga memasukkan mineral Ke dalam tambak Karena air yang kita masukkan Yaitu air baru Tidak menggandung mineral Kebetulan sumber air saya adalah Sumur bor Jadi setiap saya memasukkan air baru Saya akan memasukkan mineral Baiklah ini adalah langkah terakhir yang sering saya lakukan Ini adalah bakteri yang sudah saya kultur Saya selalu memberikan bakteri setiap pagi hari Dan saya memberikan bakteri setiap hari Agar kecukupan bakteri Di dalam petak berdaya saya Tercukupi dengan baik Tugas bakteri adalah mengurai Dari sisa-sisa pakan yang kita berikan Dan juga mengurai Amoniak yang terlarut Di dalam petak air tambah Pastikan jumlah bakteri Anda cukup Agar kualitas air tambah Anda terjaga Baiklah petambah Indonesia Pada konten saya kali ini Hanya itu yang dapat saya bagikan Dan cara-cara itu tadi Yang sering saya lakukan Dalam saya berbudaya udang panami Untuk menjaga kualitas air tambah saya Sekiranya bagi Anda Apa yang saya bagikan cukup bermanfaat Boleh Anda lakukan Tetapi apabila yang saya bagikan menurut Anda Tidak masuk di dalam SOP berdaya Anda Video saya cukup Anda tonton saja Terima kasih Salam sukses budidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh